Sederlut, ratusan mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi yang ada di Banda Aceh dan Aceh Besar, serta Gayu Luwes, melancarkan aksi di depan Mapolda Aceh. Aksi tersebut merupakan bentuk solidaritas atas kekerasan terhadap mahasiswa di Medan saat melakukan demo terkait kenaikan dolar beberapa hari lalu. Dalam aksi itu mereka melakukan orasi, kreatrikal, serta membentangkan poster berisi pernyataan protes atas kekerasan yang dilakukan Oknum Polisi. Di Mapolda Aceh, para mahasiswa disambut oleh Kabir Humas Polda Aceh, Kombes Misbahul Munawar. Saya diperintahkan Bapak Kapolda Aceh karena beliau keluar kota, ada kegiatan di Bambesbori. Saya akan menerima langsung atas sama Kapolda dari korlok teman-teman dan akan saya laporkan pada pimpinan. Dan yakin dan percaya, insya Allah, kegiatan kali hari ini akan menyampe laporannya ke meja Bapak Kapolda. Padahal tujuan dari aksi hari ini merupakan bentuk kemodelian mahasiswa terhadap teman-teman mahasiswa sendiri dan terhadap masyarakat. Karena kita ketahui belakangan ini sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap mahasiswa itu sendiri. Banyak kita saksikan aksi-aksi yang memang memperlihatkan hal-hal yang tidak enak sehingga bentuk kepedulian ini merambat sampai ke bumi Aceh sehingga mahasiswa Aceh tergerak ketika melihat teman-teman di daerah lain. Kabungan mahasiswa yang berunjuk rasa itu terdiri dari Dari Banda Aceh, Harimah Adhika, Serambion TV Dari Banda Aceh, Harimah Adhika, Serambion TV